Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa sebut menonton video ini, like, comment, and subscribe Nah, kali ini kita akan membahas apa ya guys tentang Jepang ya Kalau membahas tentang musim gimana Ada berapa sih musim yang ada di Jepang Yuk, apa yang tau bisa komen di bawah ini Musim-musim yang ada di Jepang itu ada 4 musim ya guys ya Pertama, musim semi Kalau bahasa Jepangnya itu hari Hari itu antara musim semi itu antara bulan 3 sampai bulan 5 Itu ya Bulan 3 sampai bulan 5 itu musim hari Musim semi, musim sakura-sakura itu guys Saya pasti tau ya sakura-sakura mekar-mekarnya Sakura-sakura Terus yang Kalau banyak wisata sih Kalau musim semi itu pasti yang orang luar negeri Pasti banyak yang ke Jepang itu buat Buat melihat guna sakura itu Yang betul-betul Indah sih kalau di Jepang Di Taman Ueno Kalau saya seringnya main ke Taman Ueno Kalau saya di Ibaraki Taman Ueno terus Siku Daibutsu itu bagus juga tempatnya Terus tempat-tempat desa itu sebenarnya malah bagus Di Kasumigaura itu dekat sungai itu bagus Dekat tempat saya dulu saya kerja di Jepang Kalau malam itu duingin Kalau siang berwarna Bisa kalau jalan-jalan Kalau musim panas jarang ada turis Soalnya panas juga Kalau turis itu mungkin melihat itu loh Kalau musim panas kan pasti ada kembang api Kalau di Sepang Ohan Abi Pesta kembang api itu Setiap itu ada jadwal Ada jadwalnya dari Okinawa sampai Okhaidu Nanti pas tanggal berapa-tanggal berapa Nanti di cek aja Ohan Abi Umat Suri itu tanggal-tanggal berapa itu Sudah ada Terus Itu musim panas itu naksu ya namanya Antara bulan 6 sampai bulan 8 Itu yang kedua musim panas Pertama kan musim semi Kedua musim panas Yang ketiga musim aki Musim aki Musim gugur Musim gugur itu momiji Pohon momiji apa-apa itu Mapel ya Warnanya kuning-kuning gitu kan Kuning yang mukar Lima itu bagus gitu Itu banyak juga apa-apa namanya Banyak juga apa Wisatawan-wisatawan bagi kecepatan buat melihat Itu momiji itu bagus Kalau momiji itu biasanya di jinja-jinja ya Seperti di kyoto Kyoto terus di tokyo itu Di mana ya Di tokyo lupa Yang tahu bisa komen guys Lupa kok yang komennya Tinggi juga Di Belum sepertensi Bagus juga Belum apel itu Tapi banyak sih tempat rekomendasi Di Di Muhammad Sudah ada Terus musim selanjutnya Musim keempat itu musim dingin guys Wah Kalau musim dingin Wis Hadam gitu Musim dingin antara bulan 12 sampai bulan 2 Itu musim-musimnya Anak berserta magang Atau anak yang kerja ke Jepang itu main ski Atau di Indonesia kan gak ada ya Kalau di Jepang itu bisa main ski Aku main satu kali aja Tiga tahun dulu Rugi saya Ingin main lagi Terus musimnya adalah Satu pertama Musim seni Musim seni itu adalah musim Musim Itu ya Sakurai itu Kedua Natsu Natsu Musim panas Ketiga Musim bur Aki Musim makel Terus keempat Musim dingin Musim salju Itu musim-musim yang ada di Jepang guys Nanti kalau ada Apa namanya Ide lagi Buat video-video apa Itu yang pengen tahu tentang Jepang Tentang pengalaman saya yang di Jepang Atau yang Gimana Jepang itu Kayak gimana Bolehlah komen-komen di bawah ini Nanti saya Apa namanya Saya buatkan video lagi Sesuai pengalaman saya Ya Nanti kalau ada pengalaman Teman-teman yang lain Bisa di Di komen aja Di share Terima kasih guys Jangan lupa Like Comment And subscribe Guys Bye-bye 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 Bye-bye